selamat menikmati Pemutahiran data pada pangkalan data pendidikan tinggi Kami mengimbau pada mahasiswa UAD untuk melakukan pemutahiran data diri melalui akun portal Jadi ini saya mengisi data dirinya Mulai dari nore telpon, enika, dan alamat beserta emailnya itu lewat portal Jadi kalau di tempat saya itu kan ada portal Itu untuk siswa, eh mahasiswa, pokoknya serba-serbi informasi siswa Jadi tinggal mengisi sendiri Tapi biasanya kalau dari pihak sekolah, misalnya SD SMP, SMA Itu biasanya ada pemberitahuan dari guru, nanti bakalan diarahkan Biasanya lewat apa ya, bisa lewat grup WhatsApp ataupun lainnya Tergantung sekolahnya masing-masing Kalau di kampus saya ada portalnya Jadi tinggal masuk portal, ngisi aja tentang informasi yang tadi Enika, nore telpon, alamat domusili, dan email Nanti mungkin bakalan masuk langsung ke Apa namanya Nomor HP saya, kuotanya Nah disini selambat-lambatnya sendiri 8 September 2020 Nah oke, mungkin itu aja yang dapat saya berikan Mengenai informasi Tentang bantuan kuota internet Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan, silakan tanya aja Apabila ada salah, mohon maaf ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih